Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Mesran, di dalam pembelajaran daring logika dan algoritma. Pada hari ini, topik pembelajaran kita yaitu definisi logika, definisi algoritma, ciri-ciri algoritma, konsep bahasa pemrograman, dan program. Ada pun tujuan di dalam pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan mahasiswa setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa mampu untuk mengenal dan mendefinisikan logika dan algoritma. Mahasiswa mampu mengenali ciri-ciri algoritma yang baik. Mahasiswa mampu mengenal perbedaan apa yang dimaksud dengan algoritma, program, ataupun bahasa pemrograman. Oke, kita masukin ke definisi logika. Logika berasal dari bahasa Yunani yang berarti logos, dalam artian ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Logika merupakan ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir secara valid menurut aturan yang berlaku. Logika identik dengan masuk akal dan penelaran. Nah, secara sederhana, logika di sini dalam artian yaitu masuk akal. Jadi kalau hal-hal yang di dalam pemikiran kita masuk akal, berarti itu bernilai valid dan sesuai dengan nalar yang kita miliki. Maka di sini dikenal dengan istilahnya logika atau logik. Sedangkan algoritma merupakan suatu kata yang berasal dari ilmuwan muslim yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ilmuwan muslim ini banyak menghasilkan karya di bidang matematika di samping karya-karya lainnya seperti geografi ataupun musik. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat dengan algoritm. Sehingga lambat laut dikenal menjadi algoritm. Dan dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma itu dapat diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, di sini kita pahami dulu bahwa suatu algoritma ini merupakan logis. Logis dalam artian masuk akal. Masuk akal untuk apa? Untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, tentu di sini harus sesuai dengan urutan-urutan di dalam penyelesaian masalah. Di mana urutan penyelesaian masalah tersebut disusun secara sistematis. Nah, tentu saja di sini kita akan berpikir bahwa secara sistematis di sini dalam artian sudah tersusun sedemikian rupa. Sehingga nantinya urutan-urutan ini mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, ini yang dikenal dengan suatu algoritma. Jadi, algoritma dengan logika sangat berkaitan erat. Di mana algoritma itu menggunakan bahasa yang logis. Bahasa yang logis dalam artian sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Di sini dikatakan juga bahwa langkah-langkah logis tersebut ini berarti nilai kebenarannya harus dapat ditentukan. Benar atau salah. Dalam artian, suatu algoritma tidak mengenal istilah ragu-ragu. Benar ragu-ragu merupakan sifat dasar manusia. Sehingga suatu algoritma yang baik pasti akan dapat menghasilkan benar atau salah. Sehingga langkah-langkah tersebut bisa diselesaikan dengan benar. ciri-ciri algoritma. Menurut Donald A. Knott, algoritma memiliki lima ciri penting. Yang pertama, finiteness. Keterbatasan. Bahwa satu algoritma itu terbatas. Terbatas dalam artian dia memiliki waktu, dia memiliki urutan, runtunan di dalam menyelesaikan suatu masalah. Artinya apa? Suatu proses algoritma yang baik pasti memiliki keterbatasan. Karena keterbatasan ini kaitannya dengan waktu. secara tidak langsung pada saat suatu pekerjaan yang dilakukan dengan suatu algoritma tersebut, kita sudah pasti berpikir misalnya proses loading suatu Windows tidak lebih dari satu menit. Nah, coba Anda bayangkan bagaimana di dalam satu jam Windows tetap loading terus menerus. Tentu di sini kita akan berpikir bahwa Windows tersebut sudah error. Nah, ini yang dimaksud dengan keterbatasan. Artinya secara tidak langsung kita itu berpikir finiteness. Bahwa suatu logika itu akan memulai suatu aktivitas dan akan mengakhiri aktivitasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal inilah yang menjadi dasar suatu keterbatasan. Ciri-ciri kedua definiteness kepastian. Kepastian dalam artian proses yang dilakukan sudah pasti benar dan dapat menyelesaikan suatu masalah. Ciri-ciri ketiga input atau masukkan. suatu algoritma memiliki input karena secara tidak langsung suatu program komputer itu terdiri dari input, proses, dan output. Sehingga pada saat tidak ada input kita berpikir apa yang akan diproses. hal inilah menjadikan bahwa suatu algoritma wajib memiliki input masukkan. Kemudian output. Output merupakan sesuatu keluaran, sesuatu hasil yang telah diproses berdasarkan input yang dimasukkan. output pasti dimiliki oleh suatu algoritma. Suatu algoritma yang tidak memiliki output tentu saja akan membuat user mengalami kebingungan. Dimana pada saat dia memasukkan nilai ke dalam suatu komputer namun tidak ada output atau keluaran yang dihasilkan tentu hal ini akan membuat user menjadi bingung. oleh sebab itu suatu algoritma yang baik wajib memiliki output. Effectiveness efektivitas ataupun efektif algoritma itu harus mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan efektif. Dalam kata lain efektif di sini artinya tepat. tidak mengalami atau tidak menghasilkan sesuatu yang salah. Nah, selanjutnya di bawah ini diterangkan suatu ciri-ciri algoritma yang baik. Yang pertama tepat tepat sasaran. tepat sasaran di sini secara tidak langsung berhubungan dengan efektif. Algoritma yang baik itu akan menghasilkan suatu penyelesaian masalah yang tepat. Flexible dan portable fleksibel dan portable ini berarti berarti bahwa tidak terkait atau tidak terikat pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Bersih dari kesalahan sistem ataupun logik dalam artian algoritma yang baik itu harus terbebas dari error. Baik error yang dihasilkan dari sistem ataupun error yang dihasilkan dari logika yang salah. Efektif efektif di sini tadi sudah dijelaskan bahwa algoritma yang baik harus mampu menghasilkan sesuatu yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Efisien dan cepat dalam artian keterbatasan. Artinya langkah-langkah proses-proses yang dilakukan oleh suatu algoritma harus sesuai dan tidak bertilih-tilih. Dapat didokumentasi. Dapat didokumentasi ini maksudnya bahwa algoritma itu mudah untuk dikembangkan. Jadi pada saat suatu algoritma diciptakan oleh seseorang algoritma itu harus mampu untuk diadaptasi dan dikembangkan kembali oleh orang-orang yang lain oleh orang peneliti-peneliti yang lain yang berkeinginan untuk mengembangkan algoritma tersebut. Oleh sebab itu algoritma itu dapat didokumentasikan. Didokumentasikan dalam artian disimpan. Dan suatu waktu nantinya akan digunakan kembali. Tidak ambigus. Ambigus ini dalam artinya bermakna ganda. Artinya sesuatu yang didefinisikan oleh suatu algoritma itu hanya satu dan itu bisa dipakai berulang-ulang. Harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Ini seperti yang dikatakan di atas tadi finitless. Terbatas. Artinya suatu algoritma langkah-langkah yang tersusun tadi itu memang mengerjakan sejumlah langkah yang memang terbatas. Ini tadi ya. Oke. Sifat algoritma tidak tergantung dari bahasa tertentu. Tau di sini dikenal dengan istilahnya tadi portable. Tidak menggunakan sintaks atau simbol dari bahasa tertentu. Artinya algoritma ini sifatnya umum, general. Kita bisa menggunakan pakai bahasa C atau pakai bahasa Pascal atau pakai bahasa Java atau pakai bahasa PHP atau bahasa yang lainnya VBnet atau C-SAP. Jadi tidak terkait atau terikat dengan suatu simbol-simbol tertentu. Sifat algoritma yang ketiga yaitu memiliki notasi penulisan yang digunakan untuk seluruh bahasa. Artinya apa? Notasi penulisan di sini dalam artian algoritma itu nantinya mampu digunakan untuk bahasa A atau bahasa B atau bahasa C. Sehingga artinya di sini kata lainnya adalah fleksibel. Suatu algoritma mampu untuk ditulis ke bahasa yang berbeda-beda. Dapat merepresentasikan langkah kejadian yang logis dan bisa diterapkan pada kejadian sehari-hari. Artinya suatu algoritma itu mampu menampilkan atau menjelaskan seurutan kejadian yang masuk akal. Dan itu bisa diterapkan pada kejadian sehari-hari. Nah namun di sini nantinya kita akan mengalami apa artinya kita akan mempelajari algoritma kejadian sehari-hari dengan algoritma yang diterapkan di komputer itu akan sangat berbeda walaupun pada dasarnya bahwa algoritma itu bisa diterapkan pada kejadian sehari-hari. Struktur dasar algoritma secara tidak langsung ada tiga runtunan yaitu sequence pemilihan atau selection pemulangan atau repetition. Runtunan merupakan sederetan instruksi yang dikerjakan secara berurutan bila urutan pemrosesan berubah mengibatkan hasil juga akan turut berubah. Jadi runtunan ini misalnya apabila ada suatu proses proses pertama proses kedua proses ketiga proses keempat nah runtunan ini akan mengerjakan semua proses yang ada dimulai dari proses pertama kedua ketiga dan keempat pemilihan selection pemilihan di sini merupakan instruksi yang dapat dikerjakan pada suatu persyaratan tertentu dan kata lainnya di sini if nah sebagai contoh jika kondisi if tersebut benar maka yang akan dikerjakan adalah proses pertama jika kondisi if tersebut salah maka yang dikerjakan adalah proses kedua nah di sini Anda pasti akan bisa memahami bahwa apabila suatu kondisi itu benar maka yang dikerjakan proses pertama nah pertanyaannya apabila kondisinya sudah benar apakah dia akan mengerjakan proses kedua tentu tidak nah inilah dalam artian selection selection kita akan memilih satu urutan proses tertentu dan mengabaikan urutan proses yang lainnya nah selection di dalam bahasa pemrograman ataupun di dalam algoritma itu sangat banyak sekali sangat banyak dalam artian kita bisa memasukkan ratusan bahkan ribuan if selection ke dalam pemrograman yang kita buat nah di dalam bahasa pemrograman ini banyak perintah dikenal ada if ada case ada switch struktur dasar algoritma ketiga yaitu pengulangan repetition pengulangan ini dalam artian mengulang satu proses atau banyak proses sebagai contoh proses ke satu proses kedua dan proses ketiga ada tiga proses nah ketiga proses itu bisa kita ulang lagi dari proses pertama lagi jadi misalnya kita udah sampai di proses ketiga kita bisa mengulang lagi dari proses pertama kemudian proses kedua kemudian proses ketiga jadi disini pengulangan dapat mengulang satu atau banyak perintah secara bersama-sama atau berulang-ulang nah suatu proses pengulangan akan berakhir sesuai dengan kondisi yang ditentukan biasanya perintah perulangan memiliki suatu pasangan contoh for perintah for pasangannya next perintah while pasangannya and while perintah repeat pasangannya until perintah do pasangannya while atau nantinya dikenal dengan do while nah ini merupakan ketiga struktur dasar algoritma runtunan pemilihan pengulangan contoh suatu algoritma terdapat dua gelas di mana berisi gelas pertama berisi teh gelas kedua berisi kopi nah sekarang kita berpikir bagaimana menukar isi dari masing-masing gelas maksudnya adalah isi gelas teh yang isinya teh akan berpindah ke gelas kopi nah begitu juga isi di gelas kopi yang isinya kopi nanti akan kita pindahkan ke gelas yang berisinya teh namun kita bukan berpikir untuk mencampurkan kedua isi minuman tersebut kita tidak mencampurkan kedua isi gelas tersebut yang kita inginkan adalah isi dari masing-masing gelas itu berpindah bagaimana penyelesaiannya yang pertama anda siapkan gelas cadangan X oke gelas cadangan ini dikenal dengan gelas X kemudian langkah kedua tuangkan isi gelas yang berisi teh ke gelas cadangan jadi isi gelas teh tersebut dituangkan ke gelas X yang kosong tadi sehingga gelas X yang kosong berisi teh dan gelas yang teh tadi isinya sudah berpindah sehingga jadi kosong langkah ketiga tuangkan isi gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai untuk teh nah tadi gelas teh sudah kosong berpindah ke gelas X sehingga gelas kopi isinya bisa dipindahkan ke dalam gelas teh langkah keempat tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi jadi gelas X sebelumnya yang berisi pindahan dari gelas teh yaitu isinya teh dipindahkan ke gelas yang berisi kopi jadi Anda dapat berpikir bahwa gelas teh sekarang sudah berisi kopi sedangkan gelas kopi saat ini sudah berisi teh nah pertanyaannya gelas X apa isinya tentu kosong karena gelas X hanya dipakai sebagai gelas cadangan nah disini Anda bisa melihat bahwa algoritma itu seperti tadi dijelaskan di awal merupakan urutan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dan dapat diterima oleh akal sehat makanya itu tadi dikatakan secara logis dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu jadi pemahaman dari algoritma disini Anda yang pertama adalah satu bahwa algoritma itu adalah urutan dari langkah-langkah logis langkah-langkah logis tadi sudah dikatakan bahwa langkah-langkah yang masuk akal dan tersusun secara sistematis arti apa langkah-langkah ini memang kita susun secara sistematis sistematis disini artinya tersistem kemudian algoritma bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah masalahnya tadi sudah kita sebutkan bahwa bagaimana isi gelas teh berpindah ke gelas kopi sedangkan isi gelas kopi isinya kopi berpindah ke gelas teh nah itu masalahnya ini sudah dijelaskan bagaimana urutan langkah-langkah tersebut contoh selanjutnya misalnya terdapat bilangan A bernilai 5 dan bilangan B bernilai 7 nah silahkan pindahkan nilai bilangan B ke bilangan A dan begitu juga sebaliknya nilai bilangan A dipindahkan ke bilangan B oke disini penjelasainnya siapkan bilangan tem tem disini maksudnya temporary sementara atau dikenal dengan namanya bil tem dimana isinya 0 bilangan A isinya 5 bilangan B isinya 7 berarti ada tiga bilangan ya bilangan A bilangan B dan bilangan tem yang kedua berikan nilai bilangan tem nilainya sama dengan bilangan A berarti berapa nilai bilangan tem ya 5 kemudian langkah ketiga nilai bilangan A sama dengan bilangan B dalam artian bilangan A akan berisi bilangan B berapakah bilangan B 7 berarti bilangan A 7 nah pertanyaannya adalah apakah isi nilai bilangan A akan hilang ya benar akan hilang karena apa sudah diisi dengan bilangan B 7 kemudian langkah terakhir bilangan B nilainya sama dengan bilangan tem nah bilangan tem tadi sebelumnya kan sudah diisikan dengan bilangan A yaitu 5 berarti bilangan B isinya 5 nah disini akan bisa Anda pahami bahwa bilangan A sebelumnya 5 bilangan B sebelumnya 7 sekarang sudah berubah bilangan A nilainya 7 bilangan B nilainya 5 nah disini Anda lihat langkah-langkah algoritmanya oke kita lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya bahasa pemrograman dan program bahasa atau language bahasa merupakan sistem untuk berkomunikasi dimana bahasa itu tertulis menggunakan simbol yaitu huruf dan untuk membentuk kata dalam ilmu komputer bahasa manusia itu disebut dengan bahasa alaminya jadi bahasa kita bahasa sehari-hari ini adalah bahasa alamin atau dikenal namanya natural language dimana komputer tidak bisa memahami bahasa alaminya jadi komputer itu tidak memahami bahasa kita bahasa manusia sehingga diperlukanlah suatu bahasa komputer nah pertanyaannya komputer itu paham dengan bahasa apa komputer hanya paham dengan bahasa komputer itu sendiri atau dikenal dengan namanya bahasa mesin kenapa kok bahasa mesin karena komputer itu suatu mesin ada prosesor di dalamnya sehingga bagaimana komputer bisa bekerja otomatis karena mesinnya yang bekerja bahasa mesin itu seperti apa cukup sederhana 0 1 0 1 0 1 tapi kombinasinya bisa banyak itulah dia bahasa mesin 0 artinya tidak ada arus 1 artinya ada arus nah komputer hanya paham bahasa mesin kita hanya paham bahasa manusia atau bahasa alamia bagaimana supaya komputer bisa memahami bahasa alamia tidak bisa sehingga disini diperlukan suatu bahasa namanya bahasa komputer oke program program merupakan sekumpulan instruksi yang bertujuan untuk penyelesaian suatu masalah program dimasukkan ke dalam komputer jadi komputer itu suatu mesin dimana nantinya mesin itu akan menjalankan program komputer akan mengerjakan instruksi instruksi di dalam program tersebut dan memberikan hasil atau output atau keluaran yang diinginkan agar program dapat dilaksanakan oleh komputer program harus ditulis dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh komputer karena komputer adalah mesin maka program harus ditulis dalam bahasa yang khusus dibuat untuk berkomunikasi dengan komputer bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program dinamakan bahasa pemrograman jadi bahasa komputer yang dimaksudkan tadi agar nantinya komputer itu dapat bekerja maka ini dinamakan bahasa pemrograman nah bahasa pemrograman itu apa dijelaskan bahwa bahasa pemrograman yaitu kumpulan perintah bermakna berstruktur tertentu atau dikenal dengan istilahnya sintas yang dapat dimengerti komputer yang berguna di dalam penyelesaian masalah nah pemahaman dari kata pemrograman bahasa tadi anda udah paham bahwa bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi sedangkan pemrograman itu apa pemrograman itu dikenal dengan dua istilah istilah pertama dalam arti sempit pemrograman dalam arti sempit artinya kita membuat suatu program yang selesai dalam waktu satu jam dua jam tiga jam satu hari dalam arti sempit artinya tidak membutuhkan waktu yang lama atau tidak membutuhkan tahapan-tahapan yang khusus pemrograman dalam arti luas artinya membutuhkan dari tahapan perencanaan atau planning tahapan penyusunan logik barulah kemudian tahapan coding atau pembuatan programnya kemudian ada tahapan testing atau pengujian dan ada tahapan implementasi jadi pemrograman dalam artian luas yaitu membuat suatu aplikasi tertentu yang digunakan oleh suatu suatu perusahaan atau suatu perguruan tinggi atau suatu rumah sakit dia membutuhkan waktu yang sangat lama maksimal bisa enam bulan atau satu tahun nah bahasa pemrograman ini banyak jenisnya tapi untuk memahami bahasa pemrograman itu anda sebaiknya coba cari generasi bahasa pemrograman generasi pemrograman itu ada dari generasi bahasa mesin atau bahasa generasi pertama ada generasi bahasa kedua ada generasi bahasa ketiga ada generasi bahasa keempat generasi bahasa kelima nah banyak generasi bahasa pemrograman silahkan anda cari sendirilah istilah tersebut di internet yang saya yakin gampang sekali nanti akan ditunjukkan generasi-generasi bahasa pemrograman tersebut nah demikianlah teori tentang pendahuluan dari algoritma dan pemrograman baik dari definisi logika definisi algoritma ciri-ciri algoritma dan sifat dari suatu algoritma ditambah ditambah dengan bahasa pemrograman program ataupun pemrograman nah berikutnya silahkan anda coba berusaha untuk mengerjakan soal-soal berikut ini yang pertama buatlah algoritma untuk menelpon yang kedua buatlah algoritma untuk membersihkan bak mandi yang ketiga buatlah algoritma untuk menghitung luas segitiga yang keempat buatlah algoritma untuk menggunakan mesin ATM silahkan anda berpikir jadi seperti yang saya contohkan tadi bahwa algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah logis dimana itu tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah sebagai contoh buatlah algoritma untuk menelpon saya yakin kalian pasti sering menelpon secara logik bagaimana langkah-langkah untuk menelpon silahkan anda tulis di dalam suatu kertas langkah pertama apa contoh buka kunci handphonenya seperti kalau misalnya dia terlock screen oke yang kedua sentuh dial tombol dial yang ketiga cari kontak numbernya setelah ditemukan tekan nomornya pada saat berbunyi nada sambung berarti nomor telepon tersebut dapat aktif dan bisa dihubungi jika panggilan anda diangkat oleh kontak yang ditelpon maka berbicara nah seperti itu langkah-langkahnya silahkan anda explore lah anda buat lah silahkan berdasarkan urutan-urutan ditulis saja di kertas nanti kita diskusi bisa kalian diskusi masukkan ke dalam grup kita boleh oke mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan hari ini semoga anda bisa paham nanti kita masuk ke sisi diskusi saya akhiri teori kita hari ini dengan ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati